Selamat datang di Breakout. Apakah Anda tahu BTS akan melakukan kolaborasi dengan Steve Aoki? Ini akan datang sangat cepat. Sebelumnya pernah juga sama Chainsmokers, sekarang Steve Aoki. Yang sama Chainsmoker itu judulah Best Of Me yang ada di dalam albumnya Love Yourself Her. Dan BTS ini ada konser di Seoul menyanyikan lagunya yang berjudul Closer. Dan ini benar-benar membuat crowd going karena semuanya mencintai song. Berikutlah Jessie J, ada single terbarunya yang baru sudah rilis. Judulah Not My Ex dari album R.O.S.E. Rose. Sebelumnya dia ngeluarin lagu. I think it was... Hmm, I forgot the name. I forgot, I'll get back to you. Pokoknya lagu ini. Tapi kurang laku, kurang happening. Makanya dia langsung ngeluarin lagu berikutnya yang judulah Not My Ex. That's... I'll let you know bahwa Jessie J mengadakan tour yang dimulai tanggal 16 Oktober lalu di Amsterdam. So she's doing this European one right now. Alright, we'll be right back. Dan kemana-mana. Oke guys, ini waktunya yang kalian selalu tunggu-tunggu. Lagu apa aja yang gue bisa add di playlist gue. I'll tell you some new ones. Jessie J, Not My Ex. Gue rekomendasi. Quarterline juga ngeluarin lagu baru yang judulah Ready To Change. Gue rekomendasi buat kalian. You can stand on the air shouting out that you're ready to change. Ready to change. You can say what you want. You won't jump. You're not ready to change. Ready to change. Oh, oh, oh. Hold me like a race force. Hold me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip word upon your lip, lip. Ready to rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline. I'll give you guys. Nih buat kalian yang suka agak party dikit. Major Lazer dan DJ Maforiza. Judulah Partikul. Featuring Nasty C and Ice Prince. Hold the ranking dan juga Jaitina. It's a nice song. John Legend featuring Chance the Rapper. Judulah Penthouse Floor. It's a nice song too. Gue rekomendasi buat kalian. And yeah, that's about it right now. Kalau gue ada lagi, I'll let you know. Alright, Joe. Tanggal 17 Oktober 2017, Demi Lavarro merilis film dokumenternya yang judul Demi Lavarro Simply Complicated di YouTube. Dan Demi Lavarro ini mengukapkan yang berhasilan menghadapi kesulitan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang selebriti. Inside that film. The Weekend. Ada info tentang The Weekend nih. The Weekend and Marvel lagi membuat komiknya Starboy. Lagu Starboy ini dijadiin komik. Dan akan rilis tahun 2018. Teaser cover komiknya ada di account social medianya The Weekend. So you guys can go check it out. By the way, The Weekend akan tour dunia. Sekarang dia lagi promo album Starboy Legend of the Fall di USA, New Zealand, Australia. Sampai akhir 2017. I think he's gonna be promoting, 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 and swearing. Gue masih nunggu sampai dia dateng ke Indonesia. I really wanna watch that dude, man. Like for real, for real, The Weekend is sick. Alright, we'll be right. Alright, berikutnya gue mau ngomongin The Look What You Made Me Do. That singer Taylor Swift akan tampil secara live di Poptopia. Poptopia pada tanggal 2 Desember. Then juga Jingle Bash pada tanggal 7 Desember. Show pertama, okay. She'll be on the first show. Setelah tampil di Pekan Super Bowl in Houston, this will also be her first show. Ironic. She's gonna be on the first show. Then you guys setelah... A long time, ya? Dia di Super Bowl too, that was a long time ago, guys. Dia udah belum nyanyi-nyanyi lagi, ya? So she'll be back on stage. Anyways, Dia punya aplikasi The Sweet Life. The Sweet Life is kayak proyek baru digital entertainment. It's hers. Fans bisa berkomunikasi langsung dengan Taylor Swift, which I don't understand anymore. Udah ada Instagram, udah ada Twitter. Apa bedanya? But anywho, that's what she has. Sekarang gue punya fun fact tentang Taylor Swift, and look what you made me do. Jadi, Kalian ngeliat gak ada batu nisan di video klipnya? This one right here. Yang ada tulisan Nils Schauburg, kalau gak salah. Pokoknya itu nama samaran ketika menulis lagu This is What You Came For bersama DJ Calvin Harris. Oke, kalau kalian engeh ya, di dalam video klip itu juga Taylor pakai dress yang sama ketika dia ke acara Met Gala di tahun 2014. It's the exact same dress. Dan juga ada dress biru dalam video klip Out of the Woods. This dress right here. It's the same dress in that video klip. Taylor Swift ini menari diringi oleh delapan penari latar pria dan mengenakan kaos bertulisan I Heart TS. Ya, mirip dengan kaos yang dipakai mantan kakasya Tom Hiddleston. Check it out. You guys see that? Itulah fun facts aja yang gue berhasil menemukan inside the video klip. Guys, thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.